Banyak orang mengatakan bahwa film yang baik adalah film yang karena pemainnya bermain dengan baik. Ada juga orang yang mengatakan bahwa film yang baik adalah karena sutradara mendirect film tersebut dengan baik sehingga menghasilkan karya yang baik. Ada juga yang mengatakan bahwa film yang baik adalah karena gambar-gambar yang dihadirkan dalam film itu baik. Saya setuju dengan pendapat itu, tetapi hal yang harus menjadi kesadaran penting kita adalah sesungguhnya film yang baik awal-awalnya lahir dari adanya ide yang baik. Ide yang baik ini bisa bersumber dari macam-macam. Mungkin bisa dari novel atau cerita yang ditulis oleh orang entah dalam bentuk cerpen atau apapun. Mungkin juga bisa terinspirasi dari kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin juga dari buku-buku yang menghadirkan suksesnya seseorang dan sebagainya. Ketika ada ide yang baik ini, lalu tahap berikutnya harus dijadikan skenario yang baik. Skenario yang baik menuntut beberapa persyaratan. Tidak semua penulis novel, cerpen, atau prosa bisa dengan baik akan menghasilkan skenario yang baik. Ada banyak syarat yang dituntut dalam bagaimana melahirkan skenario film yang baik. Maka, sekali lagi, setelah adanya ide cerita yang baik, perlu ada skenario yang baik. Setelah itu, ada proses diantaranya adalah casting. Fatal sekali akibatnya ketika kita tidak teliti di dalam menentukan pemain yang bisa berakibat film itu tidak baik. Walaupun skenario-nya sudah baik, walaupun idenya juga luar biasa baik. Rekrutmen pemain penting sekali. Lebih dari itu, sutradara yang menangani, kru yang juga akan menangani menjadi bagian tim sutradara, tata kamera, dan sebagainya. Ketersediaan anggaran yang cukup, sesuai dengan kebutuhan, proses produksi film tersebut juga penting akan ikut menentukan lahirnya sebuah film yang baik. Maka, proses produksi seperti ini, yang tahap demi tahap, semua bergerak didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang maksimal, disertai dengan SDM yang juga mumpuni, maka lahirlah film yang baik. Maka, penilaian terhadap film yang baik tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek saja. Pertama, ide cerita baik, skenario yang baik, tentu saja pemain juga harus baik, tata kamera juga harus baik, tata artistik juga harus baik, tata musik juga harus baik, tata suara juga harus baik, penyutradaraan tentu saja juga harus baik, dan sebagainya. Keseluruhan yang menjadi aspek lahirnya film yang baik, semua menghadirkan potensi-potensi yang baik, bekerja dengan baik, maka pada akhirnya lahirlah film yang baik. sub indo by broth3rmax atau sebagainya film ini. Sampai jumpa di sebagainya film yang baik, sedikit kebutuhan yang baik. Terima kasih.